Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel Oke, disini saya ingin merekomendasikan kepada kalian di akhir tahun ini Handphone-handphone di semua brand dan harganya itu di bawah 2 jutaan atau 1 jutaan ya guys Jadi, handphone apa itu? Langsung saja lihat video berikut ini Oke, yang pertama kita akan menuju ke etalase OPPO dulu guys Nah, di etalase OPPO sebenarnya yang di bawah 2 juta itu ada 2 macam ya 17K, cuman ini speknya tanggung guys Jadi, kalian langsung ambil aja di OPPO A18 Karena kenapa? Karena perbedaannya itu lumayan jauh guys RAM-nya udah 48GB, internalnya 128GB Dengan baterai 5000GB, layar sudah 90Hz Volumenya bisa sampai 300GB, chipsetnya udah pake G85 Jadi, ini untuk sekelas OPPO ini udah bagus banget guys Dibanding pake G35 kan, mendingan ambil A18 pake G85 Udah speknya udah bagus untuk OPPO guys Selanjutnya kita ke Vivo guys Di Vivo sebenarnya banyak pilihan, cuman itu lagi, kembali lagi Speknya itu tanggung Jadi, kalian harus nambah sedikit budget Ada Vivo Y17s, sebenarnya ini agak over budget ya Karena ini 2 juta, karena sekarang dia udah cashback juga Jadi 1 juta 900, jadi kita masukin juga Perbedaannya Vivo ini dengan OPPO tadi Kalau Vivo ini RAM-nya 6GB, cuman kalau untuk layarnya dia masih 60Hz Dan juga chipsetnya ini sama aja, G85 juga guys Untuk Vivo Y17s Selanjutnya kita ke Realme guys Untuk Realme ini sebenarnya banyak pilihan juga Cuman lagi-lagi kita cari spek yang udah lumayan Dan juga harganya di bawah 2 juta itu ada di Realme C51 NFC ya guys Karena kenapa? Karena internalnya udah 128 dengan pengecasan ya Yang terutama 33W Super Vogue Kalau untuk chipset sendiri dia pakai di harga Rp 1.800.000 ya guys Untuk Samsung guys, kita ada 3 pilihan disini ya Ada RAM 464, ada RAM 4128 dan juga RAM 6128 Kalau untuk ini sih masih di bawah 2 juta ya Yang RAM 6128 karena harganya itu Rp 1.900.000 Menangnya disini dia udah pakai 25W fast charging Baterai 5000 dan pakai G85 Ini rata-rata chipset ini sama semua Untuk di bawah 2 jutaan di OPPO, PIPO dan juga Samsung Kekurangan dari Samsung ini ya itu guys Nggak pakai sidik jari handphonenya guys Lalu kita masuk ke Infinix ya guys Kalau Infinix disini rekomendasi saya itu ada di Hot 30i Karena dia udah RAM 8, internal 128 Terus udah 90Hz juga Kameranya 50 Ini di harga Rp 1.800.000 aja guys Ini udah mantep banget sih Untuk sekelas harganya guys Untuk di Xiaomi tentu saja guys Ada Xiaomi 13C yang baru keluar Ini di RAM 6128 Itu di harga Rp 1.500.000 Nah kalau ini kan masih di bawah Rp 2.000.000 juga Untuk RAM 8 plus 8256 RAM-nya itu di Rp 1.900.000 aja guys Jadi ini udah yang terbaru Dan juga speknya udah lumayan pakai G85 Kalau untuk Xiaomi ini sendiri Dia kemenangannya itu di internalnya yang lebih lega Karena udah 256GB guys Gimana nih? Kalau kalian ingin beli handphone dengan harga Rp 1 jutaan Kalian bisa nonton dulu video ini Setidaknya kalian sudah tahu sedikit spesifikasi Daripada handphone-handphone tersebut Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe Semoga video ini membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh